Halo Re, selamat datang di channel Kacung Gaul by Dembro Yo Will guys, disini Denny, apa kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin Oke guys, di video kali ini saya akan bahas setir atau setang bagian kedua ya Yang sebelumnya, di bagian pertama ada setang jepit ya Dan sekarang bagian kedua yaitu setir fatbar atau motocrossbar Atau juga bisa disebut setir baplang Ya, contohnya sudah ada di video ini ya, bisa kalian lihat Jadi sebelum saya review, barangnya ya saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan setang fatbar ini guys Agar kalian tahu kebutuhan mengembudi kalian Jadi saya akan mulas kelebihannya dulu guys ya Jadi kelebihan yang didapat saat pasang setang fatbar ini ya Atau model baplang Di motor jenis dual purpose Atau motocross ya, bisa disebut begitu Untuk keperluan touring dan adventure pastinya ya Setang fatbar merupakan salah satu pilihan upgrade Favorit bikers untuk menggantikan setang bawaan motor guys Gak hanya terlihat keren ya Setang fatbar ini punya kelebihan yang bikin kegiatan reading kita jadi lebih nyaman ya Dan aman pastinya guys ya Jadi dibanding standar Diameter batang setang fatbar ini lebih besar dan juga ada riser tambahannya juga guys Sehingga bikin posisi berkendara lebih nyaman dan mudah dikendalikan guys Dan stand fatbar sendiri sering diperbincangkan sebagai stand yang bisa mendongkrak tampilan motor ya Terutama jenis sport yang tanpa firing Motocross pastinya Motor touring dan adventure guys Selain kelebihan tadi ya Setang fatbar yang berkualitas pun punya kekuatan lebih bagus ya Dari setang standar Jika motor terjatuh Jadi guys seandainya setang fatbar sampai bengkok ya Karena motor terjatuh Setangnya itu bisa diluruskan kembali dengan aman Tentunya dengan alat ya pastinya Kalau pakai tangan langsung itu Rasanya gak mungkin ya Gak mungkin guys Kita lurusin langsung pakai tangan Sakti berarti guys ya Nah Untuk kekurangan atau kelemahan stand baplang buat motor harian itu Dimensinya yang lebih panjang ya Sehingga sedikit Menyulitkan kalau dipakai menyalip di kemacetan guys Wah susah banget gitu ya Dan supaya tetap aman ya atau safety ya Barpat yang ada di Ini gambarnya ya Juga diperlukan sebagai perlindungan pengendara Jika sampai terjadi benturan dengan bagian setang guys Agar aman Biar kejedot itu gak terlalu sakit ya Walaupun masih terasa sakit guys Jadi barpat ini Akan menjadi peredam untuk Mengurangi resiko cedera pada kepala ya Saya sebutkan tadi Ataupun dada saat benturan Di setang ketika kecelakaan guys Tapi jangan sampai kecelakaan ya Makanya kalau berkendara itu nyantai aja guys Slow Jadi untuk kelebihan menggunakan stand baplang atau fatbar ini guys Pertama itu Lebih gagah ya Secara tampilan dan selera Yang kedua manuver lebih ringan Karena bahannya dari aluminium alloy Jika bengkok bisa di Segera diluruskan kembali ya Dan ketiga itu relatif tidak cepat Pegel atau capek guys Karena posisi kita tegep ya Dan posisi tangan juga agak melebar Dan untuk kekurangannya Menggunakan stand baplang ini Dia itu merubah dimensi motor Khususnya pada lebar guys Itu yang pertama ya Yang kedua harus berpikir dua kali ya Sebelum mendahului kendaraan lain Jadi kita gak bisa salib Langsung salib gitu guys Karena lebar dimensinya itu Lebih panjang ya Yang ketiga bisa mentok ke tangki ya Tapi tergantung penggunaan dan jenisnya ya guys Oke jadi itu aja kelebihan dan kekurangan dari stand baplang ya Dan untuk kalian yang mau pasang ya Yang stand lebih lebar di motor ya Harus ingat dan wajib sesuaikan kabel gas Dengan ukuran lebih panjang guys Jadi umumnya banyak pengguna motor Yang memodifikasi stand motornya itu Dengan ukuran yang lebih lebar Karena lebih keren ya Gak selalu motocross ya Beberapa motorsport lainnya juga ada Dan biasanya modifikasi ini Dilakukan oleh mereka yang lebih touring guys Touring-touring yang jauh ya Karena stand motor yang lebar Tidak bikin riding lebih cepat pegel ya Jadi kalian harus menyesuaikan kebutuhan kalian guys Kalau ingin gaya-gaya sih gak apa-apa Itu suka-suka ya Atau kalian yang ingin tour jauh juga bisa Memakai stand jenis ini Yang cocok untuk naik di tanda jaken guys Oke guys tanpa berlama-lama Saya akan langsung ke review produknya ya Di depan kalian ini Oke guys Kita mulai dari proteper contour ya Panjang dari stand proteper contour ini 77,5 cm ya Dan ketebalannya 3 mm guys Untuk bahannya udah pasti aluminium alloy Dan juga plus racer juga guys ya Mantep irit banget ya Kendaraan yang cocok Ya pastinya dual purpose guys Seperti sperm auto ya Tapi juga bisa di semua kendaraan roda 2 guys Tergantung selera masing-masing ya Dan juga untuk kualitasnya terbilang Tiruan alias kawi guys Tapi gak kalah sama orinya ya Jadi intinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys ya Dan untuk warna ada hitam Gold dan juga merah Oke guys next Yang ini ada proteper fatbar ya Yang cukup tinggi bagian Bar nya Dan panjang dari proteper fatbar ini sama ya 77,5 cm Dan juga lebarnya Eh lebar Tebalnya 3 mm juga guys Dan untuk bahannya juga sama Aluminium alloy Alay lagi Aloy Bukan alay guys ya Aloy Untuk kecocokan kendaraan juga sama Tergantung kalian ya Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja ya guys Jadi untuk kalian yang ingin mengganti Stang fatbar Yang agak tinggi Ya saya Sarankan pakai ini guys Cukup Aman ya Tapi kalau salip-menyalip sih Juga agak susah Untuk warnanya ada merah Hitam Silver Dan juga gold guys Kalian bisa pilih salah satu warna itu Sesuka kalian ya Oke guys next Disini ada stang proteper evo ya Jadi stang berdiameter besar Tanpa paleng ditemukan Dan dipatenkan oleh proteper ya Desain unik ini Memungkinkan batang untuk melenturkan Dan menyerap benturan lebih baik ya Daripada batang 7 per 8 Yang standar Kelenturan batang yang disengaja Menghasilkan peningkatan kenyamanan Pengendara dan mengurangi kelelahan Sudah pasti Sedangkan diameter besar di area penjepit batang ya Mempertahankan integrasi batang Dan stang evo ini Memanfaatkan desain dinding Atau ketebalan 4mm guys Yang diprofilkan komputer ya Jadi ada tulisannya ya Komputer Profile Turning Dan membuatnya 25% lebih ringan Dan 45% lebih kuat ya Dari kebanyakan paleng Jadi proteper evo ini Lebih khusus guys Lebih terlihat keren dan kuat Banyak bikers memilih model yang seperti ini Oke untuk fiturnya ini Terbuat dari paduan aluminium seri 7000 Alias aluminium alloy guys Dan ketebalan 4mm Untuk keseimbangan terbaik Antara umur Pemakaian guys Dampak kekuatan Dan kelenturan penyerapan banturan Teknologinya tinggi Dan untuk panjangnya ini 80 cm ya Dan juga ada plus risernya guys Ya guys Dan untuk warnanya ada 3 macam ya Ada hitam Gold Dan juga silver guys Oke jadi untuk semua rekomendasi Dari handlebar proteper ya Saya sarankan pakai evo ini guys Karena memang lebih kuat dan lebih awet ya Tahan banting lah pokoknya Ya udah pokoknya kalian buktikan aja dah Proteper evo ini memang Produk yang paling keren Dari sama proteper ya Menurut saya ya Oke guys next Disitu ada rental dan juga proteper ya Banyak sama aluminium alloy Cuma beda di panjangnya guys Untuk yang proteper panjangnya itu 70,5 cm guys Sedangkan rental panjangnya 77,5 cm Untuk ketebalan proteper Yang ada bar padnya ya Bar pad Untuk ketebalannya itu 3 mm Dan rental Juga sama 3 mm Dan untuk Kualitas Kualitas kawi guys ya Ya seperti itu Gak apa-apa Yang penting masih bisa dipakai Dan aman guys Gak kalah sama urinnya guys ya Untuk kecocokan kendaraan Juga sama aja ya Bisa dipakai di seluruh kendaraan ya Tapi lebih cocok untuk Bahan yang dual purpose Apalagi kalau dipakai di motocross ya Tampilannya lebih keren guys Gantel itu warnanya Ada hitam Gold Dan juga silver guys Sedangkan yang proteper Setahu saya Cuman ada dua ya Gold Dan silver aja guys ya Jangan lupa Sesuaikan dengan Kebutuhan kalian guys Itu yang terpenting Oke Oke guys next Disitu ada Tiga setir ya Yang paling bawah itu Ada setir Merk monster Itu bahannya dari Plat besi guys Panjangnya Berapa tadi 80 cm guys Dan untuk ketebalannya ini Tipis sekali ya Cuman Satu milimeter guys Karena murah ya Mungkin karena murah Dan untuk Warnanya Cuman ada hitam aja guys Murah dan harganya Terjangkau ya Tapi Pikir-pikir dulu guys Karena ketebalannya Hanya satu Milimeter Gak cukup tebal banget ya Sampai jumpa Yang untuk atas Itu ada Merk Daytona guys Daytona ini Yang ori ya Untuk panjangnya 77,5 cm guys Dan untuk ketebalannya Sangat meyakinkan 5 mm guys Table banget ya Dan untuk warnanya Cuman ada silver aja guys Untuk Kecocokan kendaraan ya Itu bisa Semua kendaraan guys Cuman Yang paling cocok ya Motor dual purpose Ataupun bisa Motocross Supermoto Kayak gitu-gitu ya Tapi Setirnya itu Bersifat Universal ya Setirnya itu Terima kasih the next yang atas paling atas yang warna hitam itu itu ada merk domino guys domino ini panjangnya sama ya 77,5 cm dan untuk ketebalan nya juga sama 5 mm sama seperti Daytona ya dan untuk warnanya kami sedia warna hitam silver dan merah guys selamat menikmati oke guys untuk video kali ini saya akhiri ya terima kasih yang udah menonton untuk video selanjutnya saya akan bahas setir lagi untuk bagian ketiga setir atau stang SL ya jadi sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye